Intro Tauran antar penonton langsung pecah saat penyanyi bahar bersaudara membawakan lagu Bojo Galak dengan Irama Koplo, Orkes Dangdut dalam rangka penutupan seminggu di kota Probolinggo di alun-alun kota pada Senin Malam. Anggota sabaran dari Polres Probolinggo kota yang berada di tengah-tengah penonton langsung berusaha memecah konsentrasi massa dengan cara memukul mundur dua kelompok massa yang terlibat tawuran. Kerijuhan sempat meredah namun adanya ulah penonton yang saling lempar sandal dan botol minuman membuat tawuran kembali terjadi. Kecilnya tempat konser membuat penonton berdesakan dan bersenggolan saat berjoget. Akibat tawuran ini membuat sejumlah anak-anak kecil menangis karena ketakutan. Petugas pun terpaksa mengevakuasi anak-anak keluar dari kerumunan massa. Bahkan terlihat anggota BRIMOB menggendong anak kecil yang terpisah dari ibunya. Ironisnya tawuran ini terjadi saat wali kota Probolinggo bersama pejabat anggota DPR di setempat ikut bernyanyi dan berjoget. Tercatat lebih dari 10 kali tawuran antar penonton ini terjadi. Beberapa penonton yang menjadi biang keributan diamankan oleh petugas. Meski terus terjadi tawuran, konser tetap berlangsung hingga selesai. Satu korban terluka akibat lemparan botol dan harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Farid Fahlevi, JTV